Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my youtube channel I see you today guys kali ini kita lagi ada di Bandung jadi ini kita mau Bandung tour on bus jadi kita mau berwisata keliling-keliling kota Bandung ya guys menggunakan bandros ini oke jangan kemana-mana tetap stay tune terus hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melewati tempat wisata fasilitasi yang bersejarah gitu ya guys nah tampilan bandros ini memang cukup unik banget jadi berbeda dengan bus wisata lainnya gitu ya guys jadi dia itu bergaya art deko bandros tampil dengan warna yang cerah seperti merah kuning ungu merah muda hijau dan putih nah kita ke bagian warna kuning ya guys nah untuk beroperasinya itu dia dari jam 8 sampai jam 4 sore ya guys ini tuh dia tepatnya ada di alun-alun kota bandung ya seru banget karena dia pun disini tuh ada apa namanya kita tuh ditemani pramu wisata yang tadi tuh si akamnya nanti dia menjelaskan sejarahnya gitu kan sepanjang perjalanan nah untuk bis-bisnya ini yang warna kuning warna merah warna merah muda hijau gitu dia tujuannya berbeda-beda ya guys jadi tujuannya berbeda-beda kalian boleh tanya aja kalian mau ke tujuannya kemana dulu boleh bisa ditanyakan ya kalau misalnya warna kuning itu ke daerah mana ya Braga terus belakang gedung sate kayak gitu guys seru banget sih jadi kita tahu sejarahnya kota kembang ini ya guys banyak banget ternyata tempat-tempat bersejarah disini oke lanjut aja yuk kita dengerin lagi pramu wisatanya ini ya guys lagunya tuin lagunya tuin lagunya tuin jauh di awang-awang gitu ya baik ada jalan dan dijadikan tempat wisata di Bandung namanya jalan Braga oh iya banyak yang foto-foto di Bapak Petunjuk di Taman di Menara Jam dan ada juga yang jalan-jalan santeng ternyata disini juga banyak sepat fotonya mau foto-foto dimana nih di sepanjang jalan Braga mau pagi siang sore sampai malam juga rapi gak salah satu ini tulihan bagus ya kalau ke naik tangkos jangan diabaikan dari sepanjang jalan Braga ini 700 meter bahkan Bapak Presiden makan pacang pacang Braga ya hingga kepaden terus belah sana habis sore-hari Abu Madriup buku bacangnya karena terkenal dengan haat-haatnya panas-panasnya disini ya di bawah kanan ini ada deretan lukisan-lukisan jadi tidak bisa foto-foto ya dilukiskan nah lukisan-lukisan ini begitu banyak koleksinya ada sekesa Bandung zaman dulu waktu zaman Belanda ini jalan Braga waktu zaman Belanda lebih ini dan lukisannya akan lebih banyak lagi di galeri atau di rumah seni atau rumah pelukis atau museum ternyata dalam Braga pusat bisnis orang-orang Eropa ini toko yang pertama di Bandung tahun 1894 kebayang pertama kemudian disini juga bukan hanya wisatawan yang datang kesini ada fotografer ada model pasangan pengatir yang mau perwendingan itu cari tempat yang romantis itu jalan Braga ya bahkan di jalan Braga ini rata-rata Western Proof makanan Eropa ini contohnya itu disebelah kanan ada Moissong do Bryant atau Benson do Bryant menu-menu makarnanya di list di jendela kaca ini terkenal sekali untuk teras dan jendela payungnya ada juga disini bahkan jalan-jalannya Istri Jawa Muhammad dan Kamil juga ya jalan nomor 1 di Jawa Barat ini disini dan ternyata jalan Braga ini jalan yang pertama kali di asfal pertama kali di asfal itu di bandung disini kenapa karena menuju ke pepkot kemerintahan kota atau balai kota nah ternyata waktu yang terbaik menuju ke jalan Braga itu gak kapan sore hari jalan-jalan sore abar-abar bapak bapak di penjara di penjara atau di tahan waktu itu makanya jalan-jalan penyajaran terhadap para penjara itu tidak ada itu tidak ada teman-teman ini Bapak Soekarno mempucin hati untuk warga masalah baik di Indonesia banyak bang di Bandung ada musuhnya ini musuh bang saya ternyata bapak ibu ya bang Indonesia menggunakan bangunan zaman Belanda namanya Japa Sebeg di sebelah kanan ini Japa Sebeg nasabahnya VUC pengusaha berguna nah itu kopi PF dan Kina pisan ejaan zaman dulu problema Senta ya di atas ini nah itu di atasnya ada tulisan tapi sekarang sudah menarik dan sudah di dekorasi padahal yang dirobahnya ceritanya begini penat aja ya ceritanya dulu ada Noni Belanda di sini di Belanda itu bagi jenong anak anak itu ambil masak merebus tetang ikuali kata yang besar si anaknya rewel ternyata jatuh ke remusan tetang itu si Noni jalananya panik aku bagaimana tolonginnya dan susah kelamaan akhirnya tidak terpiluman meninggal kenapa anaknya rewel kenapa ada yang tahu anaknya rewel pengen lato lato ya saya juga enggak tahu adonan adonan hehehe masak harus dicanya ini banyak hal yang harus di ceritakan tapi sedikit-sedikit ya nah contohnya ini nih gerbang masuk yang kelima ini mau keutaman gedung sate atau pemusun gedung sate tapi jangan diabaikan ini juga ada sate yang panjangnya kalem lagi kalem sudah siang kalem ternyata ternyata arsitektur gedung sate di bagian bakal ini kayak Roma Itali ya filat-filat siang-siangnya di bagian belakangnya ternyata arsitektur gedung sate di bagian bakal ini kayak Roma Itali ya filat-filat siang-siangnya ternyata film Dila nih kalau Dila atau film Dila ya mana-mana-mana nah si Dilannya sudah tidak sekolah sudah tidak syuting sekarang lagi syuting sekolah 20 bandung tuh Dila sekolahnya Dila kepek ya ini syutingnya disitu tiga lagi kamu nanya Dila ternyata disini juga ada plaza istiqomah atau masjid istiqomah masjid yang tidak ada kurbahnya sah-sah saja kalau bangunan masjid seperti tadi kayak model orang Cina ya atau dulu seperti atap sesun tiga kalau sekarang apa model kurbah maksudnya masjid al-jabar ya al-jabar itu ada tidak arti jabar jawa barat jabar itu ada keterangannya ada informasinya seperti apa taman kokrit ada yang tahu taman covid itu taman yang terbaru yang diresetkan oleh bapak wakil konsiden kenapa ada sebut taman covid karena di taman itu ada nama-nama tenaga medis nama-nama aset yang terkena covid-19 nah taman covid itu ada di lapangan gasubuk ada yang pernah dengar lapangan gasubuk tempat ada tempat itu seberang tetap sate tapi pernah dengar dengar gasubuk gitu ya ada singkatannya bukan gasubuk ini gasubuk jadi gasubuk itu kepanjangan dari gasen ganteng suka ibu-ibu bukan bukan di bandung Savoy kalau lihat istimewa ini fasilitasnya apa kamar-kamar presiden kamar-kamar perwakilan delegasi dari konferensi Asia Afrika Kalau sudah ada, kita lihat hantu deh. Ada hantunya? Tidak? Hantu di sini sudah modern. Susternya sudah sembuh, tidak nesep. Enek gayu? Tidak bawa gayu, ketinggalan di kamar mandi. Ada Mak Lampir. Tidak ngajak Mak Lampir lagi. Hantu-hatunya. Ada Mak Lampir. Aduh. Ada yang lebih seru. Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, hantu-hatunya berjalan. Dan itu namanya karsinai. Jam tujuh sampai jam tujuh. Ini tidak ada kenaraan anak-anak-anak. Biasanya acara tahun baru. Atau malam bingung. Atau Asia Afrika. Atau Bandung Lautang Api. Ini gedung tertinggi pertama di Batu. 17 santai. Aku sekarang tidak boleh terlalu tangan tinggi. Datangnya 35 santai. Sampai. Pulau Papua belum saya berawasi. Sampai jumpa dan terima. Sampai jumpa. Popi pahit jangan diminum. Saya pahit. Assalamualaikum. 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 Sayur pahit. Sayur lode. Sampai. Sampai deh. Sampai deh. Sampai deh. Sampai deh. Sampai deh. Sampai deh. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini